Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Ini keputusan terkini daripada Perti Undi ataupun PRN yang berlaku di Kedah Tapi sebelum itu ada satu insiden yang amat luar biasa yang saya pikir tak waras untuk dilakukan Mustahillah orang lakukan kalau orang itu memang waras Tapi tak tahulah apa yang jadi dengan Sanusi kali ini Apabila Sanusi tayang kertas undi bertanda kepada media Ini satu perbuatan yang sebenarnya telah melanggar undang-undang pilihan raya Jadi kenapa Sanusi lakukannya kita pun tak tahu Tepat 4.20 petang tadi di Sik Kedah Kuang Wah Yitpoh melaporkan calon jeneri Muhammad Sanusi Mak Nur Menayangkan kertas undi yang bertanda kepada pihak media Sebelum memasukkannya ke dalam peti undi Menteri Besar sementara itu mengundi di SK Bandar Baru Beris Jaya Laporan itu yang menyiarkan gambar Sanusi dengan kertas undi yang dikaburkan Menyatakan perkara itu bercanggah dengan Seksyen 5 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Undang-undang menetapkan antara lain bahawa Tiada sesiapa boleh berkongsi maklumat yang dipor oleh di pusat mengundi kepada pengundi lain Kesalahan itu boleh dihukum penjara sehingga setahun Denda sehingga RM3000 atau kedua-duanya sekali Kejadian serupa berlaku pada Pilihan Raya Kecil Kuala Besut pada tahun 2013 Yang menyebabkan calon BN Tengku Zaihan Ceku Abdul Rahman Ditegur pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Ketika itu Abdul Aziz Muhammad Yusuf yang berkata Tindakan itu tidak wajar kerana melanggar kerasiaan undi Jadi saudara-saudara sekalian Dengan adanya Seksyen 5 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 ini Persoalan besar mula timbul sekarang ini Yaitu adakah sanusi akan secara otomatiknya Tidak layak lagi bertanding Atau dilucutkan pertandingan Kerana dengan sengaja menayangkan Menayangkan kertas undi yang bertanda kepada pihak media Sebelum memasukkannya ke dalam peti undi Menteri besar itu terut mengundi di SK Bandar Baru Yang menjadi persoalan kepada netizen sekarang ini Ialah apa niat sanusi menayangkan undi Kertas undi beliau kepada media Adakah itu untuk menakut-nakutkan orang Ataupun adakah itu adalah untuk menarik sokongan Adakah itu adalah satu kempen secara tidak ketara Atau secara halus Kerana yang kita ketahui Bermula pada pukul 12.30 malam semalam Kempen telahpun ditutup Jadi kalau tujuan sanusi menayangkan kertas undi itu Ialah untuk meraih undi Itu juga adalah satu kesalahan yang besar Yang boleh menyebabkan beliau dipenjarakan Ataupun secara otopetiknya Dilucutkan daripada bertanding Jadi adakah itu akan berlaku Dan selain daripada itu Hukuman yang bakal diterima oleh sanusi atas perbuatan beliau Menayangkan kertas undi tersebut Ialah kesalahan itu boleh dihukum penjara Sehingga setahun Denda sehingga 3.000 tahun Dan eh 3.000 tahun pula 3.000 ringgit Dan kedua-duanya sekali Pasti ada orang yang ketawa Kalau 3.000 tahun dipenjara itu memang Nah iya lah Sudah habis selesai nyawa di penjara Walaubagaimanapun Saudara-saudara sekalian Kejadian seperti ini Sudah pernah berlaku Dalam pilihan raya kecil Di Kuala Besut Pada tahun 2013 Yang menyebabkan calon BN Tengku Zaihan C Ku Abdul Rahman Ditegur Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Ketika itu Abdul Aziz Muhammad Yusuf Yang berkata Tindakan itu tidak wajar Kerana melanggar Kerasian undi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih Kami bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ini keputusan terkini Daripada pilihan raya negeri Di Kelantan Namun demikian Yang mengejutkan kita Yalah apabila Peratusan mengundi di Kelantan Amatlah rendah Karena dikabarkan Setakat ini Pada jam 2.15 petang tadi Hanya kurang 50% Daripada pengundi yang layak Telah pun mengundi Ini menyebabkan tercetus Mungkin rasa panik Atau mungkin rasa Kuatir Dalam kalangan Pemimpin-pemimpin Parti politik Termasuklah Pakatan Harapan Dan Pembangkang Dan juga Parti Perikatan Nasional Namun Yang paling ketara sekali Ialah apabila Setiausaha agung PAS Yaitu Takyuddin Hassan Tiba-tiba Datang dan Tampil Menyeru penyokong PN Untuk keluar mengundi Memetik Peratusan keluar mengundi Yang rendah Setiap undi Adalah Anda Adalah penting Kata Takyuddin Ini bukan Masanya untuk Menunjukkan protes Terhadap pilihan raya Atau Coba merosakkan Undi Anda Karena kita Tidak sepatutnya Membiarkan keadaan Semasa ini Berterusan Kata Takyuddin lagi Kurang 50% Dari semua pengundi Yang layak Di 6 negeri Dan Parlimen Kuala Terengganu Telah membuang undi Setakat 1 tengah hari Tadi menurut Suruhan Jaya Pilihan Raya Saudara-saudara sekalian Tersebar Di mana-mana Buat masa ini Ada juga Para Pengumen Di dalam ruangan komen Di live saya Sebentar tadi Mengatakan bahwa Ada orang yang Sengaja tak nak datang Untuk mengundi Karena mereka nak Memboikot Pilihan Raya Ada juga yang Mengatakan bahwa Mereka Tidak mau turun Mengundi Kerana Supaya tidak rasa Bersalah Untuk tidak mengundi Mana-mana Parti politik Karena Kata mereka Ada yang rasa Terhutang budi Dengan Pakatan Harapan Pimpinan Anwar Ibrahim Yang telahpun Banyak membantu Kerajaan Kelantan Pada waktu ini Dan juga Terengganu Sehinggakan Anwar Ibrahim Telah berbelanja Dengan pelbagai Peruntukan Terutamanya Air dan Pembangunan Luar bandar Yang telahpun Dinikmati oleh Para penduduk Yang ada di Negeri Kelantan Dan Terengganu Ini menyebabkan Mereka rasa Terhutang budi Pada masa yang sama Mereka juga Masih lagi Menaruh minat Untuk bersama Dengan Perikatan Nasional Yaitu PAS Jadi oleh sebab itu Ada para pengundi Yang kata Lebih baik Jangan rasa bersalah Tak mengundi langsung Apa pendapat kamu semua Tentang pendapat mereka itu Namun Apabila Takyuddin Hasan sendiri Yang datang Menyatakan Menyeru semua pengundi Yang ada di Kelantan Supaya keluar mengundi Itu sesuatu perkara Yang menunjukkan Kerisauan luar biasa Daripada Parti PAS Juga Pemimpin PAS ini Pastinya Bedeum Raka Tak mengatakan ini Kerana mula menjadi Risau Atas penyokong PN Yang tidak Keluar mengundi Secara beramai-ramai Persoalan besar Pada waktu ini Yalah Adakah PRN Kelantan Pada kali ini Akan mencipta Rekod baru Yaitu Kelantan Akan tumbang Dan dirampas Oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerana Ada banyak Sentimen Sekarang ini Yang bermain di Kelantan Yang paling ketara Sekali Yalah mereka Kehausan Dengan kemajuan Dan pembangunan Negeri Kelantan Itu sendiri Selain daripada itu Beberapa kesilapan Saat akhir Oleh pemimpin PAS Termasuklah Berkaitan dengan Bekalan air Yang mana Pemimpin PAS Telahpun Membuat Kesilapan besar Dengan Tidak Mengambil serius Tuntutan Rakyat Kelantan Berkaitan air Itu Sehingga beliau Kata Mereka boleh Mencari air Dengan cara Yang sendiri Apa pendapat kamu Adakah Kelantan akan tumbang Ikuti terus Ulasan Selepas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!